Intro Sakitnya di kepala, berjelaru mengarut Tindakan luar biasa, marah terus mencarut Lupa semua kata, rasanya orang terjabut Aku faham, apa yang kau merastau Janganlah kecewa, ku sentiasa Hello everyone So, selepas je yang video reaction yang pertama hari tu Ada yang minta untuk sakit Aku ni punya pattern sebab orang tua dengan lagu Kan orang tua, bila dengar lagu ni Bila macam dah lekat satu lagu Kita akan dengar lagu tu je Aku punya pattern memang satu lagu tu Aku boleh ulang-ulang seharian, tak apa And susah untuk aku nak minat lagu lain pula Nak dengar lagu lain pula So, take time sikit Tapi ada yang request minta untuk yang ini Dan aku macam ni macam tak nak buat reaction Sebabnya nanti aku takut jadi macam yang previous reaction tu Di mana full video, part yang aku reaction semasa lagu tu dimainkan Kena trim sebab copyright issue So, aku tak plan untuk buat yang sama lah Sebab nanti akan ada isu yang sama jugalah Akan ada copyright kan So, malas lah Apa yang aku nak buat hari ni sebenarnya adalah Aku nak react kepada comment-comment So, aku rasa yang ni lagi relevant lah So, basically comment-comment tu ada banyak Ada yang daripada peminat Yang daripada tak ada peminat So, kita try review, react Dan juga mengulaskannya Seberapa banyak yang kita dapat Alright? So, oh sebelum tu Untuk last previous reaction tu Yang lagu Kelabu tu Aku rasa tak ada part tu pun takpe Sebab untuk pengetahuan korang Daripada start lagu tu sampai akhir Aku tak ada react apa-apa Aku dengar Aku macam Terpaku Itu je Macam aku cakap Lagu Kelabu tu Dia macam Membawa kau ke dimension yang lain Jadi Kalau kau banyak cakap sekalipun Kalau kau dengar lagu tu Kau boleh senyap terus Okay? Lagu tu boleh mendiamkan bulut kau Alright? So, kita baca comment-comment Untuk show semifinal hari tu Sakit By Yoni Boy and Zin Nakal Melalui TV Sembilan ni channel Padu Bosku Betul lah Padu By Gandalf The Wild Lagu sebegini harus diangkat sebenarnya Sebab menggambarkan keadaan situasi masyarakat sekarang Tanpa kita sedar Kes masalah mental merupakan sangat tinggi Dalam negara ini Dan lebih parah dari COVID And yes For me Disebabkan COVID ni juga Makin banyak lagi Kes mental health yang berlaku Di mana orang semakin depressed Ada yang kena berhenti kerja Kan? Ada yang kena dibuang kerja Ada yang Macam aku Business side Wedding memang tak ada langsung Kita orang dah 2 bulan And semalam pun HGL tak ada Dihentikan So that's why aku up dekat Facebook Aku cakap Welcome artist-artist Welcome to the jobless world Kita orang wedding planner Cabin crew apa semua ni Dah senior dah Kau dah jadi 3 Hormat sikit Budak dah jadi 5 Yes Ramai yang pandang remeh Tentang masalah mental health ni And Sangat judgmental Betul Karya-karya Yoni Boy Yang tak ada ni Mewakili golongan yang tak mampu bersuara Secara terbuka kepada umum Yes Sebab tu aku cakap Lagu ni boleh jadi peneman Kepada orang-orang Yang tengah Melalui fasa Kemurungan Sebenarnya Walaupun lagu tu sedih Macam mana sekalipun By May Lee This song is unique And soothing Emotion please rule Yes Very soothing to the ears Sangat menyenangkan telinga Tak ada jegit-jegit Aku boleh terima Ani Sakri je Jangan jegit-jegit Awalnya aku tak nak Aku tak dengar Bingit HGL If you're looking for Fresh song With meaningful lyrics And not cliche This is the one Yang jangan terlampau ke belakang sangat Dengan jenis musik Okay Yes Memang betul lah Comment dia ni Tapi itu Juri lah Yang main peranan Kita ni Kadang-kadang Kita ni sangat Penonton Aku memang penonton Memang family Yang memang Mak ayah ajar Dengan JL Mungkin mak ayah Orang lain tak ajar kan Memang family Aku memang mak ayah Ajar dengan JL So Memang kita perlukan Fresh tu Sesuatu yang lebih fresh Okay Zinnakal definitely Did way better Than ABPH performance Yes From AR Betul Aku rasa show yang ni Sebab aku seharian ni Aku dengar Aku just why Aku tak boleh buat reaction video Sebab aku tak boleh Feel lagu tu Kalau first time aku dengar Tak Aku tak boleh Kalau kata first time Aku dengar lagu tu Dan nakkan Orang kata apa Aku punya komen atau apa Tio Macam pandas sangat Je nak komen lagu orang kan Bukanlah macam komen Bodoh-bodoh kita lah kan Dari apa-apa kita lah kan Aku kena ada lagu Dan aku kena ada lirik Supaya aku faham Apa yang dia nak cuba nyanyikan Kalau cuma Aku dengar sepintas lalu Tak boleh I have to listen Not hear Alright Listening Not hearing Hijau kertas Wadi ni memang Sentiasa perlu kan Komen dia kan Orang memang menantikan Makam ada kata Oh tapi macam teknikal Sangat lah Komen dia mana lah Tak nak lah Tak dikel sangat kau Aku bukan Level-level tu Bukannya Bawa ke coach pun Aku From Roll Aku suka lagu Sakit Sebab diri dia Pasti kawan Agak ilah kawan Susah dan senang Yes Masa aku dengar lagu ni Sakit ni Aku macam Automatic teringat Kawan-kawan Dari zaman PLKN And kawan zaman Zaman study Sebab apa Aku masa zaman sekolah Aku tak ramai Zaman kawan Sebab aku Agak introvert sikit And aku Tak ada kawan dalam sekolah That's why aku tak ada Best friend yang daripada zaman Childhood Sekolah ke School mix ke Tak ada Setakat kawan-kawan biasa je Tak ada yang betul-betul Best friend ke Tak ada So yang daripada PLKN tu National Service tu Yang Actually macam Aku belajar A meaning of friendship Sebab dalam PLKN Kita tak ada kawan-kawan Kita tak ada Keluarga kan So kita bergantung Kepada kawan-kawan kita tu So kawan-kawan kita Yang tengah rekrut tu Itulah kita punya Adik-beradik Okay And yes Memang kita ingat lah Pasal kawan-kawan Senang semua Dan zaman study Punya kawan-kawan pula My name Raj And then Di Nazli And then sekarang Kerja Syafril Amirul Hafiz Memang Sahabat Lalu sahabat My Kansas Slayers Juga Ramailah Ramai pula Kawan-kawan From Cik Gajah Aku terpaksa hadap Walau penat lari Ku terpaksa jatuh Walau penat diri Ku terpaksa hilang Walau ramai cari Yes Aku nanya sedua part ni And yes I tersentak masa Dengan part ni juga Sebab Apa Comment Keseluruhan Dari tiga baris tu Dia macam cakap When being strong Is the only choice For you Then you have to be strong Tak ada pilihan lain Melainkan Hanya menjadi kuat So Walaupun macam mana Penat pun kita nak hadap Walaupun penat pun kita jatuh Kita kena bangkit And then Tengok komen siapa lagi Yang berlas-belas Musang berjanggut Bukan senang lagu Hip-hop Yang boleh buatkan orang Menangis Lagu ni memang Something Kalau juri tak payah lagu ni Maksudnya juri yang sakit sebenarnya Yes Sokong Aku sokong betul Part-part band juri ni Aku sokong Sakit adalah JL material Yang perlu diangkat Yang letakkan di tempat Yang sewajarnya Yes Inilah masa ni Kita nak sokong juga B-B-NU Kan Sampai bila Dia nak jadi Newbies je Sakit atau kelabu Antara dua ni Saja yang akan menang Yes Lagu From Adaniha Lagu ni memang Best dimaksud dia Pasal depression Yang masyarakat Tak ambil endah Pandang kecil Sedangkan ramai Yang sedang alami penyakit ni Mungkin layak kefaat InsyaAllah Betul Actually this started of Aina Abdul pun Last year kan Cuba mengetengahkan Isu mental health Dalam lagu dia I think it's Going good It's going good And now This year we have Yoniboy Kan ada pertambahan So it's going good I suka Mana ya Sebenarnya aku pada Nampak satu komen Tapi aku lupa Macam ayat Sudah Oh komen tu Aku tak nampak sekarang Tapi aku ingat Komen tu dia cakap Macam ni Yoniboy kena Practice Berkomunikasi Dengan kamera Sebab kita ada Penonton di rumah Juga Alright Aku pun Setujulah Aku setuju juga Tengokan komen tu Sebab kalau tengok Masa zaman-zaman AIF kan Ada banyak pengkritik So pengkritik Selalu komen macam tu You lupa tengok kamera You lupa penonton-penonton Di rumah You hanya ingat penonton-penonton Di auditorium Macam tu kan So aku setuju Untuk yang tu Tetapi aku ada Another view Alright Di mana Bila seseorang penyanyi itu Menyanyi Dan kemudian Dia berjaya Membuatkan kau yang nak Cungkil Pasal kisah hidup dia So that is another level Okay Maknanya Penyanyi itu Tak macam try-hard Tak macam try-hard Nak bagi kau faham Tak macam try-hard Nak Apa Bergia-gia Macam Raung-raung sangat Dia tak perlu tu semua Dia hanya buat Menyanyi Ikut field dia Dan aku sebagai pendengar Yang berminat Yang nak selongkar hidup dia Aku yang nak Say end-end Pasal dia punya kehidupan Apa masalah kau Sebenarnya Macam tu So aku rasa That is another level Tapi betul jugalah Point tu betul Mungkin Youniboy Boleh Jangan malu-malu dah Pada kamera lepas ni Dah famous kan Padu woy Farzana Padu woy Lagu ni Kalau tak masuk final Aku tak nak tengok aja Yes Aku sokong At least lah Sebab last year Aku agak Fresh Bila Amelia Satu lagu pun tak masuk final Ini my first time Dengan lagu ni My friends roh dengar I went through Depression for a few years Dah hampir recover Alhamdulillah Tapi few days ago My car pula hilang Kena curi Oh my god I feel so bad Once again Thanks my best friend For always Big talk for me Okay InsyaAllah Fahinah ma'alu serius roh Kita tidak akan Apa ni Setiap kesulitan tu Ada kemudahan Sesungguhnya Setiap Kesulitan tu ada kemudahan Dua kali dia ulang Kalau kita ditipa Tipa Maksudnya Dia tahu kita buat Okay The BB Lagu ni Pes gila A good song Kadang-kadang Tak perlu pun Perbagai teknik vokal When the singer And the song Good enough Orang sendiri Akan sukakan lagu tu Dia orang ni Menyanyi biasa je Tapi tak tahu Kenapa Macam feel gila Dengan lagu ni Yes Feel is everything lah Sekarang dah tahun 2020 Kau jengit-jengit Orang tak dengar dah Kau jengit-jengit Takat orang macam Orang yang tak faham Bahasa Melayu Yang buat reaction Tak faham Bahasa Melayu tu Mungkin akan macam Amaze gila lah Tapi Kalau kau tak ada feel tu Susah Lagu ni Beri kita rasa sesuatu Yes Dia ada macam Satu misteri Mysterious vibe Yang ada Lagu lah Ada satu misterious vibe Yang datang kat aku Bila aku dengar lagu tu From Izarif Hafiz Izarif Hafiz Lagu sakit ni Menyayat hati Kepada pendengar Untuk Merasai Lagu depression Pat Yoni Membantu Dan memahami Rakan yang depression As a counselor Pat Zin Menceritakan Keselakitan apa Yang terpukul di hati As mangsa Budak tebing Oh lagu ni OST Yang terramat Budak tebing TV3 tu lah Oh Katulah nak buah Aku tahu Budak kecil tu Banyak tahu Aku tak tahu pun Adik Adik nangis Kenapa Nanti cita Toki Ada cita apa tu Cita ni je Cita ni kenapa Cita ni Cita ni Cita ni Cita ni Esok ada Toki lah Okay Last Makan tak lagi Sakit Sakit The real song Of the year Maksud Lirik yang mendalam Popularity lagu ni Lagu diterima Masyarakat Fail dia sampai Kalau tak menang Atau tak masuk HCL Serius memang Juri pekat Dan dia budu Okay So Comments pun Majority memang positif Semua orang menerima Baik And aku pun menerima Baik Sekarang aku Dua lah Kira lagu Yoni Boy Satu kelabu Satu sakit Ni So Ada juga Yang komen Ada tajuk Ada banyak tajuk Lagi lagu Yoni Boy Sabar-sabar Tunggu Orang tua Kalau dengar lagu Dia macam Kena bosan satu lagu Bawa dia tukar lagu Nari Dia tak boleh Nak penuhkan soundtrack Tak boleh Dia macam Kena fokus Satu-satu Okay But overall Aku macam sangat Impress lah Dengan bakat Macam Yoni Boy ni And Semoga Kalau tak ada Rezeki dekat Ajal Eh Tak puan Kalau tak ada Sebab Rezeki Di tangan Tuhan Okay Kalau Tak ada Kalau kata lah Tak ada rezeki dekat Ajal Akan tak tersentiasa Ada rezeki lain Kat luar Dengan bakat Yang sebegini rupa Okay Just jangan Give up And Teruskan Menghasilkan karya-karya Yang terbaik Okay Bye Assalamualaikum Sampai jumpa